Intro 30 September 2019, kami berangkat Manfaatkan Surabaya yang masih sepi, jam 5 pagi, perjalanan dimulai Jam 8 pagi, kita sudah sampai di tengah kota batu Tapi karena belum sempat sarapan, akhirnya kita beristirahat untuk mengisi perut Dan meng-servis motor yang sedikit bermasalah Sebenarnya, jam setengah 9 kami sudah sampai di pos perizinan Tapi, beberapa dari kami harus turun kembali ke pos parkiran Karena tanpa sepengetahuan kami, ternyata motor Matic tidak boleh sampai naik ke pos perizinan Dikarenakan jalanan terlalu menanjak, itu sangat berbahaya bagi motor Matic saat turun, takut remnya blong Jadi, motor harus diparkir ke bawah dan naik pakai ojek Jadi, bagi kalian yang pakai Matic, silahkan patuhi peraturan tersebut Karena sanksi-sanksi yang cukup serius bagi pelanggarnya Untuk biaya ojek sendiri, itu Rp15.000 Dan motor, itu Rp5.000 per 24 jam Terima kasih telah menonton! Akhirnya, setelah bersiap-siap mengecek barang dan melakukan registrasi Jam setengah 10, perjalanan dari pos perizinan menuju pos 1 dimulai Trek jalanan awal terbilang landai dan santai Tapi, karena perjalanan kali ini di musim kemarau panjang Tantangan yang dihadapi adalah debu yang sangat mengganggu penafasan Saya sarankan kalian untuk membawa masker yang cukup tebal Nanti di tengah perjalanan, akan ada beberapa jalanan yang bercabang Jangan sampai salah arah ya Karena trek awal ke Gunung Buta ini sama dengan ke Gunung Panderman Jangan panik, tetap tenang, cukup buka peta dan pelajari dengan benar Hampir sampai di pos 1, saya dan kawan-kawan dikejar monyet yang cukup besar Jadi, karena harus lari dan panik, saya tidak sempat mengambil shoot lokasi di pos 1 Karena kami harus jalan terburu-buru atau kadang lari Sampai akhirnya merasa aman di awal trek tanjakan PHP Untuk sedar informasi saja Di pos 1, ada mata air untuk kalian mengisi botol sebagai bekal perjalanan Karena setelah itu, tidak ada mata air lagi Sampai di pos 4 Padang Savana Ya, kalian tidak salah dengar Ini namanya tanjakan PHP Kenapa dinamai begitu? Karena tanjakan ini memiliki trek yang cukup ekstrim dan panjang sekali Sangat menguras tenaga kawan-kawan Jadi, jika kalian berjalan di trek ini Jangan berharap akan sampai di jalanan yang landai Karena hanya akan ada penyesalan Ya, sama seperti kamu ketika perjuangin dia mati-matian Eh, malah ditinggal nikah Auuu Sama seperti harapan palsu pada umumnya Sangat menguras tenaga Dan akhirnya hampir sampai di pos 2 Kami makan siang untuk mengisi perut dan hati yang lelah Inilah yang istimewa dari gunung Makanan seperti apapun ketika dimakan saat lapar menggelegar Rasanya akan nikmat Setelah pos 2 Perjalanan menuju pos 3 Jalan melewati hutan lumut Cocok sekali setelah melewati jalanan terbuka yang panas sekali Kali ini kita disuguhkan trek yang landai, lembab, dan teduh sekali Tapi meskipun landai dan adem Trek ini cukup panjang Cocok untuk berjalan santai Dan menikmati keindahan hutan lumut menuju pos 3 Akhirnya sampai di pos 3 Tanjakan PHP Bang Satko Wajah-wajah kecapean Wajah-wajah kecapean Suri sudah menyambut tepat ketika kita sampai di pos 3 Setelah berjalan panjang yang melelahkan Sejenak kita melepas lelah berhenti di pos 3 Di tempat ini tidak ada apa-apa kecuali tanah landai yang bisa dibuat untuk mendirikan tenda Jadi untuk teman-teman yang ingin mendirikan tenda dan menginap disini bisa Cuman tidak ada mata air Jadi siap-siap saja Kalian berbekal air ketika niat untuk menginap di pos 3 Dan kami sendiri memilih untuk menyeduh kopi dan ngobrol sejenak menikmati perjalanan Ya apa gunanya perjalanan jika tidak untuk dinikmatikan Sama seperti hidup yang terburu untuk mati Selepas beres-beres Mengumpulkan tenaga dan mempersiapkan alat jalan malam Kali ini kita mulai perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 Yaitu tempat rencana kita akan mendirikan tenda disana Karena ada sumber mata air dan padang savana Fisik yang kian lelah Tidak adanya sinar matahari sehingga terbatasnya pandangan mata Ditambah dinginnya kabut dan trek yang cukup berbahaya Membuat perjalanan kian melelahkan Treknya tidak terlalu menanjak sih Tapi jauh Ini seperti gabungan antara Tanjakan PHP yang menanjak dan berdebu Ditambah trek hutan lumut yang panjang Dan akhirnya Akhirnya malam itu kita sampai di padang savana Untuk peristirahat Mendirikan tenda Tapi kita tidak bisa tidur dengan tenang Karena malam itu badai sangat besar Membuat tidur kita tidak tenang Tidak jadi ke puncak Karena dingin Dan karena bangun pagi di gunung adalah halusinasi Ketiduran semua Sekarang sudah jam Jam berapa ya Jam delapan Kita baru bangun sekitar jam tujuh Beres-beres Terus apa ya Banyak-banyak Masih banyak yang kedinginan Kan kemarin bangun tenda itu Lu kain keburu-buru Gak aku shoot juga sih Karena Karena kedinginan tidak kuat Oke sekarang kita mau masak-masak aja Gak tau nanti muncak jam berapa atau kapan Yang penting sekarang Masak dan makan Makan nomor satu Makan nomor satu Indomie seleraku Hei Lut Cok tangi Lut Deh Udah tangi hei Cok Lut Ini minyak goreng Saking dinginnya disini Minyak goreng sampai kaku Jadi seperti di kulkas Dingin sekali Rencana awal naik ke puncak Jam 3 pagi Supaya bisa melihat sunrise Gagal Karena kami ketiduran Tapi tak mengapa Masih ada banyak waktu bagi kami Jadi kita Masak Makan Beres-beres Sampai cuci alat masak Kita terlebih dahulu Di post 4 padang savana ini Ada sumber mata air Tapi bagi kalian Yang cuci muka Atau cuci alat masak Jangan langsung di sumbernya ya Kalian harus mengisi botol Dan mencucinya Di pinggiran mata air Karena mata air ini Akan mengalir ke bawah Sampai ke post 1 Yang nantinya Akan diminum oleh Pendaki-pendaki lain Atau Akan diminum kita sendiri Saat turun Cuci muka di gunung Dijamin kan Terus Jadi begini Untuk membersihkan pori-pori Yang ada di kulit kita ini Kan sudah banyak kotoran Dari bawah itu kan Apalagi dicampur Dengan debu-debu yang Lagu-lagu Ayo tadi Debu-debu perterbangan Buka dulu deh Buka dulu deh Buka dulu deh Buka dulu deh Akhirnya Setelah selesai semuanya Sekitar jam 2 Kami berangkat Menuju puncak Terik menjelang sore Masih kuat saat itu Kami melintasi Padang Savana Dan mulai masuk Ke hutan yang lebat Dan menanjak Setelah itu Terik berganti Bebatuan Yang banyak pasirnya Masih dengan Permasalahan yang sama sih Debu di musim Kemarau panjang Yang membuat Sesak di dada Terima kasih telah menonton Sudah kelihatan disana Wow Itu Itu Arjuna Ini Woli Rang Belum Kita belum sampai Di puncak Di sini Sudah Mereka puncak 200 meter lagi Wow Jalannya sih agak Extreme ya Sama kayak yang Ditanjakan PHP Cuman Ya lumayan lah Di sini Demunya mulai berkurang Nggak kayak disana Demunya sih sakit Tapi bisa kita nareknya Sampai ditemun Setelah melewati track Yang cukup panjang Berbahaya Dan melelahkan Akhirnya Puncak Kita baru sampai guys Dah Lamas tak cukup Lamas cukup Wuuu Terima kasih telah menonton Gunung Buta 2868 meter di atas permukaan laut Kaki kita berenam Akhirnya sampai Di puncak gunung ini Hmm Saya belajar banyak Di perjalanan kali ini Salah satunya adalah Bahwa ternyata yang seru Dari suatu proses Adalah menikmati Di setiap langkahnya Puncak keberhasilan Adalah ketika kita Berhasil berproses Dengan gembira Dan kesuksesan Adalah fana Tanpa kenangan kebahitan Dan keletihan Dalam berjuang Terima kasih gunung Terima kasih alam Terima kasih kawan-kawan Dan Dan akhirnya Kita akan meneruskan Keperjalanan yang paling penting Dalam hidup Yaitu Pulang Saya Amir Ahmed Mengucapkan banyak terima kasih Telah menonton video ini Sampai jumpa Di video perjalanan-perjalanan selanjutnya Dan Budal Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa